RAPAT PARIPURNA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Pamekasan mengandakan rapat paripurna dengan agenda pendapat akhir peraksi mengenai Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kebupaten Pamekasan tahun 2022 pada hari Rabu 24 November 2021. Rapat paripurna ini dihadiri Bupati Pamekasan Haji Badrutamam, Segda Totok Hartono, dan para Kepala OPD secara virtual. Para pimpinan fraksi membacakan pendapat akhir mengenai Raperda tentang APBD tahun 2022. Ada beberapa atensi yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan APBD tahun 2022 mendatang. Di antaranya kelangkaan pupuk bersubsidi, peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM, serta kejelasan pemilihan kepala desa. Anggota praksi Partai Demokrat DPRD Pamekasan, Herianto menyampaikan, pelaksanaan dari APBD harus dilakukan dengan serius, optimal, dan adil, sehingga masyarakat tidak ada yang dirugikan dan merasa ketidakadilan dari APBD tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menyoroti persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi. Hal tersebut berdampak pada melambungnya harga pupuk. Dalam menangani sektor pertanyaan dan pertemuanan, hal yang menjadi uji dari permasalahan sektor tersebut adalah permasalahan pupuk bersubsidi. Evaluasi sejarah menilu perlu diambil, mengingat kelangkaan pupuk bersubsidi menyebabkan melambungnya harga pupuk tersebut di pasaran. Para matiak pupuk harus diberanggung agar tidak ada lagi dirugikan petani atas kelangkaan pupuk terutama saat memasuki posisi petanah. Yang ketiga, pemulihan ekonomi masyarakat yang harus jadi perhatian selanjutnya adalah para melakukan usaha mikro, usaha kecil dan mendengar. Mereka melakukan akhir sangat merasakan dampak daripada kebijakan dalam menangani ekonomi COVID-19 yang sampai saat ini masih kita semua masing-masing dalam dayang-dayang hal ini. Haryanto juga mengapresiasi langkah PMK Pamekasan membangun Wami Ramad. Ia berharap pengelolaan Wami Ramad dilakukan dengan baik. Suleh Suleman, Sahid Mestaidi, KM Afis Pamekasan, melaporkan. Suleman, Sahid Mestaidi, KM Afis Pamekasan, melaporkan.